Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumpa lagi di channel saya Kali ini Kita sedang menyaksikan Perantingan dengan mas Kendi Ini kita melihat Bahan bonsai serut Ya sedang Dilakukan proses pruning Kita lihat ini Serutnya itu Serut kuning Peri atas baru ya Saya juga tidak tahu Dapat dari mana Ini mas Kendi dapat serut kuning Kita lihat Proses pruningnya Si daunnya itu Di babat habis ya Nah sebelum dilakukan pengawatan Mas Kendi Sedang membuang Semua daunnya Supaya enak Nanti pada saat Proses pengawatannya Dan juga ini sedang seleksi Cucu Cucu Cabang Tanaman Serut Ini mau gaya apa Mas Kendi Untuk tanaman serutnya Gaya 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 acak adut Gaya acak adut Gaya acak adut Gaya acak adut Gatau ini Gaya apa Kita lihat ya Batangnya juga lurus Bahan Sampah ini Bahan sampah Tapi Bisa berkelas nanti Dan juga Ini media tanamnya Pakai apa Mas Tanah 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 Bekas Itu Pembakaran Pembakaran Nah bagi teman-teman Yang mau nanam serut Kalau tidak ada media tanam Seperti tanah Bisa menggunakan Bekas pembakarannya Baik itu Limba organik Ataupun anorganik Untuk Media tanamnya Nah ini selanjutnya Kalau Sudah Kita Pruning semuanya Kita Mengatur Posisi Posisi tanamannya Nanti Di dalam Pot Supaya Enak Dalam Penempatan Pohonnya Itu Harus Seperti Apa Dengan Program Perantingan Seperti Ini Nah ini Kita Lihat Untuk Perakaran Bahan Bansa Ini Kita Hilangkan Dulu Medianya Sebagian Ini Ini Sudah Berapa Tahun Mas Kendi Bahannya Satu tahun Juga Belum Belum Kurang lebih Sepuluh Bulanan Sepuluh Bulanan Kita Lihat Perakarannya Juga Sudah Banyak Ya Mas Ini Bukan Hasil Dongkelan Tapi Hasil Rabutan Hasil Mumut Di Kebun Ya Gak 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 Dongkel Ini Mas Gampang Hampir Kayak Apa Hampir Kayak Mumu Campalah Gitu Jadi Gak Perlu Di Cengkul Sini Cengkul Sana Ini Tinggal Ditarik Langsung Dapat Dapat Di Kebun Dimana Mas Ini Kebun Tetangga Kebun Tetangga Nah Bagi Teman Teman Yang Punya Bakalan Gak Perlu Bagus Bagus Syukur Syukur Bagus Ada Karakter Bonggolnya Tetapi Kalau Urus Seperti Ini Bagus Asal Kita Bisa Peranting Dan Penempatan Pohon Kita Bongkar Medianya Ini Mau Sekalian Diganti Medianya Mas Ditambahin Paling Ditambahin Sedikit Ditambahin Sedikit Soalnya Ini Masih Belum Lama Sih Belum Satu Tahun Kurang Lebih Kalau Ini Mah Ya Ganti Media Itu Kurang Lebih Tiga Tahun Sekalilah Tapi Tergantung Tingkat Kesuburan Tanaman Itu Sendiri Kalau Ini Pakai Pupuk Apa Pupuk Pupuk Hanya Mas Kan Tai Kambing Sama Tai Kambing Ini Udah Dicampur Sama Tai Kambing Pakai Mutiarang Gak Mas Pakai Pakai Kalau Dosisnya Berapa Mas Kurang Kurang Lebih Pakai Mutiara Itu Tiga Bulan Sekalilah Tiga Bulan Sekalilah Paling Ya Sedikit Ada Satu Sendokan Enggak Gak Gak Sampai Gak Sampai Satu Comot Satu Comot Jangan Dekat Batang Agar Disamping Berarti Ditabur Mas Gak Ditabur Itu Kalau Cara Saya Tapi Kan Sebagian Orang Ya Punya Masing Masing Itu Pemberian Pupuk Kotoran Kambing Berapa Minggu Sekali Mas Cuman Pas Awal Penanaman Langsung Diaduk Sama Tanah Ini Rencana Medianya Mau Diganti Pake Media Apa Mas Pasir Lempung Pasir Lempung Dapat Dimana Itu Pasir Lempung Apa Beli Hasil Sendiri Ngambil Di Pinggiran Sungai Berarti Gratis Ya Enak Mas Enggak Gratis Soalnya Kendaraan Beli Bensin Paling Buat Beli Bahan Bakar Doang Ya Gitu Nanti Seperti Apa Ini Kurang Lebih Seperti 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 Bagus Ya Ini Kira-kira Habis Di Pruning Kapan Pengawat Tanya Mas Apakah Mau Besok Lagi Mas Pengawat Nah Kawan Untuk Pengawat Tanya Mungkin Episode Selanjutnya Jadi Sekarang Kita Cukup Pruning Dulu Terus Cantimedia Dan Juga Untuk Pasir Malang Sudah Dimasukin Kedalam Pot Tapi Bagian Dasarnya Mas Paling Juga Atasnya Pake Pasir Malang Lagi Kalau Kelebihan Pasir Malang Itu Apa Mas Apa Apa Nah Jadi Teman Teman Untuk Pemberian Pasir Lempung Itu Berfungsi Sebagai Untuk 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 Menambah Unsur Bagi Tanaman Supaya Pertumbuhannya Bisa Maksimal Dan Juga Kalau Ditaruh Di Atas Media Tanam Seperti Yang Dilakukan Mas Candy Ini Jadi Untuk Media Tanam Yang Di Tengah Seperti Tanah Itu Tidak Gampang Erosi Dan Juga Daya Serap Media Tanam Yang Juga Rendah Jadi Mampu Menahan Air Nah Ini Kita Lihat Cara Penempatan Pasir Malang Di Atas Tanam Nanti Untuk Di Atas Pasir Malang Ini Ditanami Lumut Enggak Mas Enggak Enggak Ini Cuman Membentukan Gerak Dasar Awal Nanti Pas Perandingan Semua Ya Ganti Pot Sama Ganti Media Nah Ini Tampilan Dari Depannya Untuk Bahanan Bonsanya Jadi Seperti Di Alam Untuk Alur Bonsanya Itu Mungkin Mungkin Bagi Teman Teman Semua Untuk Pengawatannya Kita Pending Karena Sudah Terlalu Malam Jadi Kita Cukup Melakukan Pruning Dan Pergantian Media Tanamnya Saja Dan Penambahan Pasir Malang Mungkin Video Ini Bisa Menghibur Teman Teman Dan Bisa Bermanfaat Di Dunia Perbonsayan Mungkin Saya Akhiri Sampai Sini Saja Video Kali Ini Untuk Bincang Bonsai Bersama Mas Kendi Saya Akhiri Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh